Apalagi yang menikahkan GIAI, didaftarkan untuk mendapatkan buku nikah. Karena kan yang menikahkan tidak harus KUA. Karena kan kewajiban menikahkan sebenarnya bapaknya perempuan. Kayak dulu Mas Anang menikahkan si Aurel. Tadinya Mas Anang paslah sama saya. Kemudian KUA hanya mencatat saja. Boleh-boleh saja. Jadi gitu ya, itu. Tapi jadi kalau nikah dianggap, takutnya dianggap memperbarui nikah, khawatirnya karena pernikahan yang sebelumnya dianggap ada apa-apa. Tapi kalau karena semata-mata tuntutan rundown gimana? Lah, kalau saya sih begini ya. Kalau saya loh ya, saya nggak mau komentar orang lain ya. Kalau saya terjadi seperti itu ya, dengan tegas saya mengatakan, ini sudah terjadi pernikahan, jangan kemudian didramatisir lagi dan sebagainya. Nah ini satu lagi dipertanyaan soal nikah-nikah ya. KUS! Ini yang satu berikutnya. KUS, kalau di sinetron itu kan sering ada tuh adegan ijab kobul. Itu gimana sih? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Atau namanya beda walinya beda. Nama asli kamu Fanny Rose. Ya, ya, ya. Jadi Mak Lampir. Boleh ya. Mak Lampir bin Gerandong saya nikahkan dengan Muhammad bin Siapa. Kan nama palsu. Oh iya, iya. Mas kapan? Itu namanya bukan nikah, tapi nikah-nikahan. Asal namanya palsu. Kalau saya namanya asli, tapi saya bohong soal umur saya boleh nggak? Kalau bohong umur nggak masalah. Yang bohong apa yang masalah? Ya masalah. Jadi bohong umur nggak masalah. Saya bilang nikah tua maupun nikah muda itu bukan masalah. Masalah itu adalah ketika kamu menikah dengan orang yang salah. Iya. Jadi ya tadi kalau misalnya adik aku yang aku sembunyikan dalam data-data pada saat hijau pokok. Oh kalau data pernikahan harus sesuai dengan KTP dong. Masa kamu kelahiran 75? Kamu 75 ya? 73. Terima kasih loh udah di-corting 2 tahun. Oh 73 ya? Iya. 73. Itu kan data yang mau ditulis di KUA itu kan harus sama dengan KTP. Bohongnya lewat mana? Nah jadi harus sama ya? Kalau bohong ini kelihatannya tua tapi usahanya muda itu beda. Itu namanya dulu ibunya nyindam kalender. Wajahnya boros, wajahnya boros. Tapi kalau data harus sama dong. Harus data ya? Gak bisa ditipu. Kan berdasarkan KTP yang masih berlaku. Berdasarkan KTP. Kalau KTP tulisannya lajang? Lajang ya ikut KTP. Padahal ini sebenarnya gak lajang tapi belum memperbarui KTP gimana? Ya gak boleh. Kalau sudah dudai ngomong duda, lajang ngomong lajang. Gak boleh bohong kalau soal itu. Udah pernah menikah ada ini, ada borosnya begini. Udah pernah menikah atau belum? Janda atau perawan? Kan ada tulisannya? Itu harus ngomong. Harus jelas dong. Gak boleh. Gak boleh kemudian, kalau kemudian dia janda harus ada bukti surat perceraiannya. Dari pengadilnya kan ada tuh. Harus jelas. Maka kalau nikah lagi, oh seterusnya janda. Mana bukti cerainya? Jangan sampai kemudian setelah terjadi akad nikah ternyata belum cerai, masih punya suami. Itu namanya bola voli. Itu pentingnya. Pentingnya di situ. Status di situ. Tapi memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Kita akan kembali lagi, jangan ke mana-mana tetap di rumpi. Terima kasih. Terima kasih.